Residivis Jambret di Makassar yang kerap merusahkan warga akhirnya berhasil diringkus polisi. Polisi meringkus burunan Jambret ini tanpa perlawanan. Tim Semut Merah Polsek Tamalan Rea, kota Makassar, berhasil mengidentifikasi pemuda yang masuk dalam daftar pencarian atau DPO dalam kasus Jambret. Pelaku ditangkap saat sedang nongkrong bersama temannya. Tanpa buang waktu, polisi meringkus burunan Jambret ini tanpa perlawanan berarti. Setelah interogasi singkat di lokasi, polisi memborgol pelaku bersama temannya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan polisi, salah seorang pemuda yang ternyata residivis kasus yang sama mengaku menjambret telepon genggam warga. Ia bersama lima rekannya beraksi di Jalan Perintis Kemerdekaan Tamalan Rea, kota Makassar. Kini pelaku dijebloskan ke sel tahanan Mapolsek bersama dua rekannya yang telah lebih dulu ditangkap polisi. Sementara rekan pelaku dibebaskan karena tidak terbukti sebagai anggota komplotan Jambret Jalanan.